ini daging yang ini ikan bakar sate ayam dan ini sate onta kemudian ini hai assalamualaikum akhi ukti tiba waktu acara kita yaitu malam jumat dan sekarang kita sudah berkumpul bersama keluarga dan juga tetangga oke ini akhi ukti barang-barang bawaan kita untuk persiapan acara kita nanti malam ini sebagian sudah dibawa ke dalam tinggal sisa-sisanya ini aja sih ini mobil keluarga dan tetangga kita sudah pada datang dan masih satu lagi yang masih belum datang anak-anak keluarga kita yang sudah bermain ini sudah di video ini ini masjid sini masjid kok lari nah disitu sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan tempat sebelah sana itu untuk laki-laki kemudian perempuan berada di sebelah sana dan ini dia kolam renang hati-hati loh awas nanti yang kecil disini disini yang gak dalam disini loh akhirnya dingin gak nih masjid dingin gak dingin ini saya coba ya kamera saya masukin masuk ke dalam dingin gak nah sudah adhan maghrib aku ikhati buka 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 coba coba ngomong anda masu mana pelampungnya ini di pinggir masjid ini ini pelan-pelan kan ada tangganya itu kamu udah pakai itu masih takut jangan pegang ke itu nah iya gitu anak-anak sudah pada bermain tadi sudah selesai melaksanakan sholat maghrib kemudian pikir bersama saat ini anak-anak sudah mulai berenang nah kita akan santai dulu makan snack apa yang ada ya jajan-jajan yang tadi sempat dibawa kemudian minum teh kopi terlebih dahulu snack kita yang sudah dipersiapkan ada donat tapi lebih ke makanan-makanan Indonesia nah ini kopi kalau kopinya ini kopi Arab aku erti ini kopi Arab seperti apa kita lihat ya kelihatannya seperti rempah-rempah gitu dan rasanya pun juga demikian pahit pahitnya beda dengan kopi kita ya bismillah barusan kita sudah sholat tisa dan sekarang kita akan bakar-bakar sate ini sudah agak malam sudah hampir jam 12 nah itu dia persiapan untuk bakar-bakar satenya insya Allah nanti akan bakar sate kambing sate ayam dan sate ontai proses bikin barapi ternyata agak sulit atau jadi harus mumpuni cara kaksik tersendiri kalau gak bakat sulit bisa bikin barapi dari kayu pemasangan sate yang pertama asli huti masya Allah ini sudah mantap afi ufti ini daging kisir yang ini kebelah kemudian ini daging gambing kita coba ini insya Allah sudah matang bismillahirrahmanirrahim yang masih belum matang ditarik terlebih dahulu nanti setengah matang baru dimasukkan ke bumbu satunya nah ini yang sudah ditaruh ke bumbu afi ufti sekarang dipanggang lagi tadi kan masih setengah matang ini daging untar ini daging ayam asli huti sate super katanya asli huti karena satenya masya Allah besar-besar kalau di kita mungkin satu tusuk ini bisa jadi dua atau tiga tusuk dengan insya Allah ini saya coba bagaimana rasa dari daging ayam yang berada di kota Mekah ini bismillahirrahmanirrahim hmm hmm insya Allah assalam terakhir ini kita bakar ikan ayo ayo bye-bye dulu bye-bye nah tadi kita bakar-bakar sate disana Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang saatnya kita akan makan bersama-sama ini kita makan hanya formalitas saja karena sudah kenyang tadi waktu bakar-bakar ini ini udang ikan bakar sate ayam dan ini sate ontal kemudian ini sate kambing saya coba sate kambing atuki bismillah masya Allah masya Allah diantara tiga sate ini mana yang lebih enak ini sate ayam empuk lebih empuk dari sate kambing tadi kita cobain sedikit-sedikit bagaimana rasanya kemudian ini sate ontal bismillah sate ontal sangat keras keras banget akhirnya bakar-bakar sate dan sudah makan nah sekarang akan berenang menemani anak-anak yang sudah kembali mandi di ronde yang kedua saya coba akhir hiti bagaimana ini airnya itu air mancurnya akhir hiti masya Allah hidup ini otomatis nanti kalau sudah panas mesinnya akan mati sendiri tapi kalau sudah dingin baru akan hidup kembali yang dalam dimana disini ya saya lompat akhir hiti ya eh disana di kamera semoga kameranya tidak ada masalah karena ini baru pertama saya akan mencoba menyebur masuk ke dalam air menggunakan kamera di tempat injir dekat air mancurnya disana ada panjang ini bagian tempat mungkin anak-anak kecil tidak begitu di dalam hanya kecil di dalamnya di belakang saya di belakang saya bersama dalam mungkin sekitar 5 meter di dalam kamera saya ini terus masih mungkin ada yang pernah seperti ini silahkan avi huti komen ya ini gimana ya ini lampunya biasanya pas saat waktu ngecah saja hidupnya tapi ini meskipun tidak biasa hidup aduh ada yang kamu lihat tidak ya apa harus baterainya dilepas ya padahal keterangannya ini anti air asli huti sudah 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 kemudian mainan memusim itu sudah sudah selesai sekarang akan mandi mau berehat sebentar sebelum besok pagi insyaallah kita akan pulang sampai jumpa lagi di lain kesempatan kita sudah akan pulang ahli huti ini baru saja selesai melaksanakan sholat subuh Alhamdulillah ahli huti kita sudah selesai acara berkumpul bersama saudara kita dan juga tetangga makan bersama-sama nah tadi kita ya makannya hanya sekedar ya dengan menu makanan orang-orang kita nah kalau orang Arab itu biasanya satu kambing atau bahkan satu ekor ontah nah saat ini kita sudah mau pulang ini para tetangga kita sudah pulang seperti itu akhi huti acara kita makan dan berkumpul bersama saudara dan juga tetangga dari kota suci mekah al-mukuramah kami mendoakan semoga akhi huti yang like komen membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih assalamualaikum nah ini akhi huti kamera saya masih belum bisa digunakan tetap mati Allah entah akan rusak atau tidak semoga saja tidak akhi huti mungkin nunggu keringnya insyaallah akan baik lagi mohon doanya akhi huti semoga kamera ini tidak rusak saat ini saya vlognya menggunakan hp selamat menikmati